Hai ini bro biasanya buka jam-jam makan siang dan disini rame ia tutup sekarang ini bisa buat main futsal bro kita sekarang ada di toilet rose atau tisu toilet nggak ada sama sekali di daerah Woolworths itu kosong enggak ada stok di sini tapi enggak tahu lagi di supermarket yang lain seperti Kohl's Big W atau yang lainnya Halo guys balik lagi di sardindu channel di video kali ini aku bakal bahas tentang COVID-19 yang dimana banyak sekali negara-negara yang terkena dampaknya dan juga banyak sekali korban-korban yang sudah meninggal itu terjadi enggak cuma di satu negara tapi juga banyak negara di video kali ini aku bakal beritahu kalian salah satu dampak yang terkena yaitu di Darwin Australia bagaimana situasi yang ada sekarang Australian government pemerintah Australia sudah mengimbau untuk lockdown tetapi kita lihat di Darwin sendiri seperti apa guys aku sekarang udah di parkiran kalian bisa lihat ada mobil di samping kanan kiri ini di parkiran salah satu mall di Darwin kita lihat dampaknya seperti apa banyak juga bisnis-bisnis disini itu tutup gara-gara tidak ada orang yang datang untuk beli seperti bisnis makanan dan juga outlet-outlet penjual baju atau yang lainnya kita coba lihat ke dalam ya aku hari ini keluar soalnya aku mau beli sesuatu untuk orang rumah untuk kebutuhan dan aku juga hari ini weekend ini jamnya jam makan siang kalian bisa lihat jam 12.54 atau 53 biasanya jam-jam segini itu banyak orang makan siang di tempat ini di mall ini Oke kita lihat nanti ke dalam guys kalian bisa lihat tempat duduk nggak dibolehin ini ditutup seperti ini biar orang-orang tidak bisa duduk banyak sekali outlet-outlet yang tutup cuman hanya Big W ini yang buka biasanya guys banyak orang yang duduk-duduk disini dan dibawah sana itu orang di food court mereka makan siang mereka makan siang banyak sekali di sana tapi sekarang ini udah kosong kalian bisa lihat sendiri ini ada notice kalau kalian bisa baca istilahnya ada beberapa restoran yang buka masih tapi banyak yang tutup Alhamdulillah men dampaknya juga besar banget bro lihat aja ini disini banyak toko-toko yang tutup ini Bro biasanya buka jam-jam makan siang dan disini rame ini toko-toko perheasan disini ini pusatnya Oke Bro disini biasanya itu banyak orang yang makan siang dan dia duduk-duduk di sebelah sini ini tapi ini semua ditutup kosong nggak boleh semuanya penutupan men biasanya juga disini tuh buka coffee club untuk orang-orang yang mau makan siang tapi bisnisnya tutup banget lihat aja itu Bro tutup Bro banyak yang tutup Bro sepi banget Bro sekarang padahal ini hari Sabtu men lenggang banget lihat aja ini bisa buat main futsal Bro lihat aja ini ini tutup temporary closing meskipun mereka sel-sel gitu banyak yang tutup men ini biasanya di tengah-tengah sini ini banyak outlet-outlet yang buka tapi sekarang mereka kosong mungkin gagah nggak ada customer juga sekarang kita mau belanja tempat dimana kita biasanya belanja dan banyak juga dampaknya yang disini itu barang-barang kosong ya kita lihat aja barang-barangnya nanti ya oke Bro kita sekarang ada di bagian pasta rice dan ini kosong semuanya kosong yang ada cuman brown rice basmati tapi ada pencangan dikit ada pencangan dikit pasta yang paling rame dan kosong lihat ini bagian pasta save nya kosong bro semuanya udah diborong ya kosong 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 bro bro disini cooking oil juga kosong bro minyak goreng kosong lagi di depan ini ini gula gulanya kosong bro sama tepung tepung terigu tepung apa juga semuanya kosong bro ini padahal weekend bro sekarang ini di bagian tisu bro bener-bener dampaknya kosong banget itu kosong tisu bro nanti ada lagi bro sekarang kita di bagian laundry powder atau cleaning keperluan cleaning kalau di powder itu kayak ring saw dan sebagainya ini kosong bro semuanya nggak ada stok disini apalagi ini bro paper towel paper towel paper towel itu kayak tisu buat lap tangan kosong kita sekarang ada di toilet roll atau tisu toilet toilet nggak ada sama sekali bos tisu toilet kosong lihat aja disini nggak ada apa-apa kosong ada juga update nya produk limit update untuk satu orang tanggal 21 yang paling terbaik oke bro kita udah lihat beberapa shelf di daerah bull boots itu kosong nggak ada stok disini tapi nggak tahu lagi di supermarket yang lain seperti pos big double atau yang lainnya aku belum kesana kita coba yang lain lagi nanti di daerah big double u atau yang di store yang lain soalnya disini kebanyakan kosong nggak ada stop mungkin atau habis oke guys itu tadi yang di daerah Darwin mallnya pusatnya perbelanjaan kalian udah lihat sendiri dan sekarang kita udah bener-bener nggak tahu mau ngapain di food court aja men kosong men nggak ada orang tadi lihat sendiri yang di video awal sekarang kita udah balik kita mau pulang lagian juga banyak toko yang tutup nggak tahu mau mau beli apa kita cuman beli dikit aja ini barang-barang kebutuhan sehari-hari dan juga kalau kalian bisa kasih komen di bawah gimana gimana menurut kalian ini udah seperti kayak ghost town atau udah seperti bener-bener lockdown atau masih belum sepenuhnya lockdown aku sih nggak tahu ya di kota-kota lain kayak gimana tapi kalau di Darwin sendiri kalian udah lihat itu tempat tempat publiknya seperti itu dan banyak juga kursi-kursinya itu udah dilipatin biar orang-orang nggak duduk santai-santai terus mereka nggak ngobrol udah dikasih kain ditutup jadi ya gitu lah sepi banget di car park sekarang aja nggak seperti car park biasanya di tempat parkir ini kita udah di tempat parkir kita menuju mobil dan tempatnya bener-bener sepi ini padahal weekend bos nggak ada apa-apa di sini oke kita balik ke rumah ulang oke guys itu tadi video kita kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa like komen sama sebarkan video ini untuk kalian yang di sana dimanapun kalian berada tetep aman untuk semuanya jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa jaga hygiene kalian untuk semua yang udah di rumah tetep aja di rumah jangan kemana-mana lindungi diri kalian dari semuanya virus ini bener-bener virus mematikan bener-bener udah memakan banyak korban nggak cuman di satu negara tapi juga banyak negara dan kali ini Australia udah di minggu pertama semoga di minggu kedua dan seterusnya udah tidak lockdown lagi atau kita nggak tahu sampai kapan yang jelas semua negara di dunia itu sudah lockdown kebanyakan sih udah lockdown oke termasuk badminton gua men kita udah satu minggu udah nggak main ini oke thank you terima kasih 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 terima kasih